Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala tawfiqihi wa amtinani Ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika ala ta'zim al-ishani wa ashadu anna muhammadan wa abduhu wa rasuluhu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani Fasalawatullahi wassalamu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para pemirsa Salam TV Rahimani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemunkan kita Mudah-mudahan pertemuan kita ini Diritui, diberkahi, diberikan oleh Allah SWT Tambahan ilmu kepada kita Dan kita dikuatkan dan diistiqomahkan terus Untuk menghabiskan sisa-sisa usia yang ada ini Di jalan ketaatan kepada Allah SWT Sehingga kita bisa hidup di dunia dalam keadaan bahagia Dan bahagia pula di akhirat Ikhwan tifillah a'azhani Allah SWT wa iyaakum jami'an Pada pertemuan yang lalu Ini sudah kita sampaikan ya Bahwa irodah itu ada dua Irodah yang kauniyah dan irodah syarayyah Dua-duanya maknanya kehendak ya Ada kehendak yang bersifat kauni Yaitu secara keseluruhan jagat raya ini Yang dikendaki oleh Allah terjadi di situ apapun itu Gitu kan Tapi ada irodah syarayyah Yang syarayyah itu sesuatu yang memang sifatnya syaray Sesuatu yang memang yang Allah cintai gitu kira-kira Jadi pada ujungnya kita akan mengatakan Irodah kauniyah itu sama dengan kehendak Sementara irodah syarayyah itu sama dengan dicintai Ingat bahwa tidak semua yang terjadi itu Allah cintai Nah itu ujungnya kan Makanya kita ya sebagai seorang muslim Yang sudah memahami dua irodah ini Maka sejatinya dan seharusnya Kita menggantungkan semua Ya kehendak kita Keinginan kita Rasa takut kita Dan semua amalan kita itu hanya kepada Allah Kenapa? Karena sesuatu itu gak akan terjadi Kecuali dikendaki oleh Allah Nah itu inti-inti yang pertama harus dibangun Ya Harus dibangun dalam keyakinan kita Dalam iktiqada kita Bahwa segala sesuatu itu gak akan terjadi Sehingga nyamuk yang meninggal dunia Yang mati pun Ya daun yang gugur pun Ya air sungai yang mengalir pun Itu tidak akan terjadi Kecuali dikendaki oleh Allah Sehingga semakin mempertegas Dan memperkuat tawakal kita kepada Allah Itu satu hal Yang kedua bahwa Sesuatu yang kita kerjakan Dan itu dikehendaki oleh Allah Secara syar'i Berarti itu kan dicintai oleh Allah Kalau sudah cerita syar'i Berarti kan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Maka semakin kita semangat Dan semakin kita Berapi-api Nah gitu kira-kira ya Untuk melakukannya Karena itu dicintai oleh Allah Kita melakukan sesuatu yang Allah cintai Gimana Akhirnya Allah cintai kita kan Kalau Allah sudah mencintai kita Jangan tanya Apa yang akan terjadi pada diri kita Dari segala kebaikan dan kebaikan Ikhwati fillah Wa'asya diallahu ta'ala Wa'iyyakum jami'an Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Kita lanjutkan pembelajaran kita Pada pertemuan ini Iaitu kita akan membahas Sebagaimana yang disampaikan ya Oleh Syekh Ibn Salih Al-Uthamin Dengan mengutip atau menjelaskan Apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Temiyata Syekhul Islam Ibn Temiyata Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah Karena kita sekarang ini belajar Syarah Al-Aqidah Syarhu Al-Aqidati Al-Wasatiyah Kita lihat Berikutnya adalah Sifatul Mahabbah Yaitu apa? Sifat Mahabbah Rasa cinta Hadihi ayatun fi ismati sifatil mahabbah Ayat-ayat ini akan menetapkan Sifat-sifat Mahabbah bagi Allah Ya Rasa cinta Artinya Bahwasannya Allah SWT Mencintai Ini sifat-sifatil mahabbah Allah mencintai ini dan itu Nanti kita lihat ayat-ayat Jadi ayat ini tegas mengatakan Bahwasannya memang Allah SWT Ini memiliki sifat cinta Ya Begitu kita lihat Al-ayatul ulang Qawluhu Ta'ala Ayat yang pertama adalah Firman Allah SWT Apa firman Allah? Wa ahsinu Innallaha yuhibbul muhsinin Dan berbuat baiklah kalian Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Masya Allah Jadi kalau kita berbuat baik Ya kita sedang dicintai oleh Allah Suka gak kita Allah mencintai sama kita? Suka kalipun Bagaimana tidak Allah mencintai kita Pemilik segalanya ini Langit dan bumi Apa yang ada di antara keduanya Yang raja Semuanya di atas raja-raja yang ada Subhanallah Wa ahsinu fi'lu amrin Ahsinu itu fi'il amr Kata-kata ahsin Itu fi'il amr Kasalnya ahsin ahsinah ahsinu Gitu kan Ini fi'il amr Ya Wal ihsan qod yakunu wajiban Ihsan itu terkadang bersifat wajib Wa qod yakunu mustahabban Dan terkadang bersifat sunnah Manduban ilaihi Itu sunnah kepadanya Artinya terkadang Ihsan itu Terkadang dia Perkara yang wajib Perkara yang wajib itu Bisa juga disebut dengan ihsan Baik Kan Baik ini kan bisa umum maksudnya Ada yang baik yang Harus bersifat wajib Ada baik yang bersifat sunnah Gitu kira-kira Pemakanetok Qafu alihi adaul wajib Bahwa wajibun Maka Sesuatu yang terhenti diatasnya Perasaan wajib Maka itu menjadi kewajiban Artinya Sesuatu yang Terhenti diatasnya Diatas ihsan itu Peraksanaan wajib Bahwa wajibun Maka itu Menjadi kewajiban Artinya Kalau ada sesuatu yang memang Harus dilakukan Ya Dan tidak boleh Tidak Dan tidak boleh ditinggalkan Maka itu ihsan yang bersifat wajib Contoh sholat Membamanya Sholat wajib gak? Wajib Sholat pardu maksudnya Sholat pardu Sholat lima waktu itu wajib kan Fahamakana Qafu alihi adaul wajib Maka ihsan yang memang Terhenti Ataupun Apa namanya ini Terpatri Ataupun Terletakkan disitu Tentang sesuatu yang Wajib Yang harus dilakukan Maka itu menjadi Kewajiban yang harus ditunaikan Maka sesuatu yang lebih Di atas itu Di atas pelaksanaan wajib Maka itu sunnah Artinya Melibihi dari yang Dituntut gitu Dituntut dia Mumpamanya Menghabiskan Kita katakan Dua gelas Ternyata dia habis Tiga gelas Berarti kan yang satu gelas ini tadi Ini bukan kewajiban Sesungguhnya Tapi ini Sesuatu yang sunnah Dia suruh 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 kerja dia Delapan jam Tapi dia kerja sepuluh jam Berarti yang dua jam itu apa Yang dua jam Menlebihi dari Dari delapan jam itu Bukan sesuatu yang wajib lagi Tapi sesuatu sunnah Gitu Kalau orang yang bekerja Delapan jam itu Namanya isan yang bersifat wajib Dia berbuat baik Dengan menundaikan kewajibannya Gitu kan Nah ketika orang bekerja Sampai delapan jam Sepuluh jam Yang dua jam itu Menjadi apa Menjadi Sesuatu yang Sesuatu yang sunnah Tidak lagi Menjadi sesuatu yang Wajib Ikhwati filah Azzan yallahu ta'ala Wa iyakum jami'an Para pemirsa Salam TV Yang berbahagia Jadi ihsan Terkadang dia bersifat wajib Dan terkadang bersifat sunnah Ya Kalau itu Terkait dengan kewajiban Maka Itu harus dilakukan Kalau itu terkait Bukan yang kewajiban Di atas kewajiban Maka itu sesuatu yang sunnah Yang Kalaupun ditinggalkan Mungkin tidak mengapa Tetapi Sebisanya Atau Sesukianya Seorang muslim Tentu tidak Meninggalkan perbuatan Meskipun itu adalah sunnah Ya untuk menambah Pundi-pundi kebaikannya Di hadapan Allahu azza wa jalla Wabina'ana ladalika Berdasarkan hal itu Nakulu kita katakan Wa ahsinu Ya firman Allah Wa ahsinu Fi'lu amrin Ya Itu Fi'il amr Fi'il kata kerja Yang bersifat perintah Musta'amalin Yang dipakai Fi'il wajibi wal mustabi Dalam perkara yang wajib Dan perkara yang disunnahkan Jadi Ahsinu itu Ahsinu berbuat baiklah kalian Itu sebenarnya Perintah Ya kata kerja Yang Memerintahkan Dalam perkara yang wajib Dan yang perkara yang sunnah Jadi jangan dikira bahwa Kalau orang yang Berbuat wajib-wajib saja Dia tidak dianggap Berbuat baik Enggak Kalau orang yang Berbuat wajib saja Itu dianggap Dia orang-orang yang Berbuat baik Orang yang menunjukkan Salat Salat lima waktu Orang yang menunjukkan Zakat Puasa di bulan Ramadan Bermanya kan Bahkan mungkin Melaksanakan haji Ini kan wajib-kewajiban Nah Orang yang melakukan itu Maka sesuanya Dia berbuat baik Meskipun baik Dalam tataran wajib Gitu kan Karena Ada orang di sana Bahkan mungkin banyak Yang wajib saja pun Tidak tertunaikan Yang wajib saja pun Tidak terlaksanakan Yang wajib saja pun Tak terkerjakan Nah gitu Bagaimana dikatakan Dia ihsan Tapi ada juga orang di sana Bukannya sekedar Wajib dilakukan Sampai yang Yang sunnah-sunnah pun Dilakukan Maka ihsan Makom ihsannya ini Tentu akan lebih tinggi Daripada makom ihsan Yang sekedar Yang hanya sekedar Melaksanakan kewajiban Ikhwati billah A'azzaniallahu ta'ala Wa'iyyakum jamin Para pemirsa Salam tipi yang berbahagia Bapak dan imu Ikhwan dan akhwan Yang masih setia Dan Sabarlah ya Kita katakan Untuk mengikuti Kajian kitab Al-Aqidah Dan ihsan itu Adalah dalam Peribadatan kepada Allah Dalam peribadatan kepada Allah Itu disebut dengan ihsan Dan ihsan itu juga Ada dalam Bergaul dengan makhluk Jadi kita Interaksi kita Ibadah Dalam bentuk ibadah Kepada Allah Itu adalah ihsan Dan terkadang Ihsan juga ada Dalam Muamalah terhadap Makhluk-makhluk Atau manusia yang lain Falihsanu fi ibadatillah Fasalahu al-Nabiyyuh Sallallahu sallallahu Hina sa'alahu Jibrilu Faqala mal ihsan Qal an ta'budallaha Ka'annaka tarahu Wahada akmalu Binaladhi ba'dah Lianna ladhi Ya'budullaha Ka'annahu ya'buduhu Ibadata Talabin Waragbatin Fa'inlam takun tarahu Fa'innahu ya'raka Ay Fa'inlam tasil Ila hadihi Al-hali Fa'alam an'ahu ya'raka Walladhi ya'budullaha Ala hadihi Al-maratabati Ya'buduhu Ibadata Ya'khawupin warah bin li'anahu ya'khawupin man yarah Ya' Kata Asyih Muhammad bin Salih al-Uthimin Rahimahullah Ihsan itu Ada dalam perkara ibadah kepada Allah Dalam perkara Dalam perkara Ya' dalam perkara ibadah kepada Allah Ada ihsan disitu Dan ada juga ihsan itu Dalam berinteraksi Atau dalam bergaul Dengan sesama makhluk Atau sama manusia Falihsanu fi ibadatillah Ihsan dalam beribadah kepada Allah Itu bagaimana? Dijelaskan langsung oleh Nabi SAW Ihsan dalam beribadah kepada Allah Langsung dijelaskan oleh Nabi SAW Hina sa'alahu Jibrilu Ketika Jibril pun bertanya Kepadanya Ini dalam hadis Hadis Jibril Atau yang kita Kenal dengan hadis Jibril kan Ini dalam rewati muslim Dari sahabat Umar bin Khattab Radhiallahu wa ta'ala Anhu Ardahu Jadi Ihsan itu Dalam perkara ibadah Ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW Ketika Jibril Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Kalau kita lihat nanti Dalam hadis Jibril itu kan Dalam hadis Jibril muslim ini Tidak mungkin terlihat Allah Di dunia ini Tidak mungkin Kenapa? Karena kita tidak sanggup Kita untuk melihat Allah Dalam surah Allah Arab Ketika Musa meminta Untuk perlihatkan Allah Kepada dirinya Musa pingsan Gurung hancur Ya Tidak mungkin Dan kata Nabi SAW Dalam beribadah muslim Lantarau Lantarau Allah Azza wa Jalla Hatta tamud Ya Kalian tidak akan bisa melihat Allah Ya Sehingga kita ini mati Ya Sehingga kita ini wapat dulu Maksudnya Di negeri akhirat Di sorga Baru kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla Ya Jadi orang yang beribadah Kepada Allah Seolah-olah Dia Apankah Anna katarahu Seolah-olah kau melihat Allah Masya Allah Ini lebih sempurna Dari yang sebelumnya Daripada yang sesudahnya Karena nanti akan ada Redaksi kedua Jadi redaksi pertama itu Anta abudallah Ka'annaka tarahu Engkau beribadah kepada Allah Seolah-olah Engkau melihatnya Kita beribadah kepada Allah Seolah-olah kita melihat Allah Padahal Allah Engkau tidak terlihat Seolah-olah Ha gitu ya Dan ini Dan ini lebih sempurna Dari yang setelahnya Kenapa? Karena sesungguhnya Orang yang beribadah Ya Kepada Allah Seolah-olah Dia melihat Allah Dia akan beribadah kepada Allah Dengan peribadatan yang Ingin selalu Mencari dan mengharapkan Riti Allah Dan menginginkan Apa yang ada di sisi Allah Artinya Keikhlasannya ini sangat tinggi sekali Tinggi sekali Tinggi sekali Artinya Kalau orang yang beribadah kepada Allah Seolah-olah Dia melihat Allah Padahal Allah gak terlihat loh Gitu kan Dia Seolah-olah dia melihat Allah Maka dia dalam peribadatannya itu Peribadatan yang Tolap Yaitu selalu ingin mencari Riti Allah Waragbah Dan ingin selalu Mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Dari perkara nikmat Dan lain sebagainya Itu dia Jadi Orang yang beribadah Dengan model yang seperti ini Ibadahnya itu Ibadah yang sangat tinggi sekali Yaitu apa? Karena ibadah Tolap Orang yang akan mencari Ridha Allah Dan orang yang akan mengharapkan Apa yang ada di sisi Allah Fa'inlam takuntarahu Kalaupun kau tidak melihatnya Melihatnya Allah Fa'innahu yaraka Pastilah Allah melihat dirimu Fa'inlam tasir ila hadil hal Kalaupun kau gak bisa sampai Kederajat ini tadi Artinya derajat Orang yang beribadah kepada Allah Seolah-olah dia melihat Allah Fa'alam ketahui lah Annahu yaraka Bahasanya Dia itu melihat dirimu Artinya Allah Melihat dirimu Dan orang yang beribadah kepada Allah Di atas Derajat seperti ini Maka dia akan beribadah kepada Allah Dengan ibadah rasa takut Dan rasa Apa namanya ini Terintimidasi Rasa takut begitu Karena dia takut Dari orang yang Dari orang yang melihatnya Nanti insyaAllah Kita akan lengkapi penjelasan ini Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Bertahan terus Salam TV Sahabat warga muslim Jadi intinya bahwa Orang yang beribadah kepada Allah Seolah-olah dia melihat Allah Ini adalah peribadatan yang dilakukan Dengan penuh Dengan ragbah Wa talab Yaitu orang yang mengharapkan Apa yang ada di sisi Allah Dan mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah Wazawajallah Pastilah Allah melihatnya Ya itu sudah pasti Nah artinya Ketika orang gak bisa Seperti derajat yang pertama tadi Makom yang pertama tadi Mertabah yang pertama tadi Hendaklah dia bisa Mendapatkan mertabah yang berikutnya Yaitu apa Dia beribadah kepada Allah Ya Dengan keyakinan Allah pasti melihatnya Kalau orang yang beribadah Dengan model seperti ini Maka dia beribadah kepada Allah Dengan khauf Takut Ya Rasa takut Rasa Apa namanya ini Ya Ragbin dan khauf Ini maknanya hampir sama Yaitu rasa takut dia Kenapa Karena dia takut Karena dia sungguhnya takut Dari orang yang melihatnya Ya Dia takut Dari orang-orang yang melihat kepadanya Siapa yang melihat dirinya Rupanya Allah Artinya Tingkatan ini Tentu lebih rendah ya Ketimbang orang yang Memang tadi dia Tidak melihat Allah Tapi dia seolah-olah melihat Sehingga ibadahnya ini Dibangun diatas peribadatan Tolap Yaitu mencari Apa yang ada di sisi Allah Dan rohbah juga Yaitu apa Menginginkan apa yang ada di sisi Allah Tapi kalau dia Beribadah dengan model yang kedua Dan ini juga bagus gitu kan Orang yang beribadah Ini juga ihsan Ini tentu tingkatan yang paling paripurna Dalam peribadatan kan Ada iman Ada islam Ada iman Ada ihsan Ihsan ini yang paling sempurna ya Meskipun dalam ihsan itu Tentu ada tingkatnya lagi ternyata Nah gitu kan Bahwa Orang yang beribadah kepada Allah Seolah dia melihat Allah Itu akan lebih tinggi Tingkatannya Ketimbang orang yang Beribadah kepada Allah Semuhnya Allah melihat diri Kalau begitulah perasaan dia Artinya ketika dia beribadah Allah sedang melihat dirinya Allah sedang Mengawasi dirinya Maka ibadahnya itu disebut dengan ibadah khauf Belum lagi Ibadah talab dan rogbah Ah gitu ya Artinya bahwa Kalau orang yang sampai disini saja pun Dapatkan ini Apatah lagi Kalau dia sampai kepada Derajat yang pertama tadi Bahwa dia beribadah kepada Allah Seolah dia melihat Allah Maka Ibadahnya akan lebih bagus Ibadahnya akan sangat luar biasa Masa Allah Kita mohon kepada Allah Agar kita diberikan hati yang khusyuk Hati yang benar-benar Memang hadirkan Ya Perasaan yang seperti ini Sehingga ibadah-ibadah kita itu Betul-betul memang Khusyuk lillahi tabaraka Lillahi tabaraka wa ta'ala Ikhwati billah A'azani Allah ta'ala Wa iya'akum jami'an Wa amal ihsan Bini sebati Li mu'amaratil khalki Adapun ihsan Ya Terkait dengan Apa namanya ini Pergaul Atau interaksi dengan Sama makhluk Adapun Kan tadi ihsan kepada Allah Sudah kita jelaskan Jadi kalau ihsan Terkait dengan peribadatan Terkait dengan interaksi dengan makhluk Terkait dengan pergaulan Dengan makhluk Atau sama makhluk Bagaimana Fakila fitafsirihi Maka dikatakan dalam Tafsirnya Atau dalam penjelasannya Apa Badlun nadah Wa kaful adah Wa talaqatul wajahi Tiga Dependisinya Apa itu Ihsan Ya Dalam perkara Interaksi dengan manusia Atau dengan makhluk Tiga Badlun nadah Kaful adah Wa talaqatul wajahi Ini dia Ihsan Ya Itu apa Ihsan Badlun nadah Wa kaful adah Wa talaqatul wajahi Nah ini dia Apa itu Badlun nadah Itu badlu Artinya Memberikan Ya Badlu itu artinya Memberikan Mengerahkan Ya Mengerahkan Al-ma'ruf Kebaikan Mengerahkan Mengedepankan Ya Menyajikan Ya Al-ma'ruf Kebaikan Sama Sama saja Kebaikan itu Bersifat Harta Atau Bersifat Badan Atau Bersifat Jahian Jahian itu Artinya Kedudukan Ya Kedudukannya Artinya Dia Melakukan Kebaikan Dengan Harta yang Dia miliki Dia melakukan Kebaikan Dengan Tubuh Dengan Kekuatan Yang miliki Dan Dia melakukan Kebaikan Dengan Kedudukan Dan Dengan Kekuasaan Yang mungkin Dia miliki Ini dia Jadi Badlun nada Ya Wa kaful adha Wa tolaqul wajihi Ini dia Bentuk ihsan Kepada makhluk Tiga ini Itu apa Badlun nada Kaful adha Wa tolaqul wajihi Badlun nada Tiga tadi bentuknya Badlun nada Mengerahkan Mengedepankan Kebaikan Al-ma'ruf Baik dalam Sisi Malian Harta Maupun Badanian Maupun badan Maupun jahian Maupun jahian Jahian itu artinya Kedudukan Mungkin kekuasaan Maka kan Banyak orang yang Sering mengingatkan Para pejabat Kepada para pemangku Kebijakan Orang-orang yang memiliki Jabatan di negeri ini Ayo Gunakan jabatan anda Ayo Gunakan kekuasaan anda Untuk menyebar kebaikan Kepada kemuslimin Anda mungkin dengan Satu tanda tangan Kan gitu seringnya Akan banyak manfaatnya Orang bekerja Mungkin dah capek gitu kan Orang sudah menyeru Ustadznya menyeru Sebenarnya Ulama ini gampang aja Orang yang memiliki Kedudukan ini gampang aja Satu aja SKnya Keputusannya Ada surat keputusannya Yang mengharuskan Semua ini Untuk meninggalkan Bidah Dan menghidupkan sunnah Saat ini keputusannya kan Kepada seluruh warga ini Atau kita katakan Penduduk di provinsi ini Untuk meninggalkan Kesyirikan Dan Apa namanya ini Mentauhidkan Allah Meninggalkan kesyirikan Untuk taat kepada Allah Meninggalkan kemaksiatan Untuk mengikuti sunnah Meninggalkan bidah Oh Luar biasa Keputusannya ini Dan keputusan berikutnya Tidak boleh ada ikhtilat Tidak boleh bagi wanita Untuk membuka aurat Masya Allah SK saja dia Tanah tangan kan Ini kan kebaikan ini Luar biasa Atau dengan adat badannya Mungkin dia membantu orang Mungkin juga dia Apa namanya ini Memudahkan perkara orang lain Atau malian Atau harta Dengan hartanya Dia bisa membangun Mungkin pondok-pondok pesantren Membangun masajid Masjid-masjid Membantu Mendirikan rumah-rumah Untuk pakir miskin Membantu mereka dengan hartanya Para penuntut ilmu Dibiayainya Dan seterusnya Banyak sekali bisa kebaikan Yang bisa dilakukan Dengan harta yang dia Miliki ikhwati billah Azani Allah ta'ala Wa iyakum Wa iyakum jami'an Kaful adha Kaful adha La tu'udhin nasa biqaulika Wala fi'alika Janganlah engkau Menyakiti manusia Dengan perkataanmu Dan jangan pula Dengan perbuatanmu Ini dia Jadi kita katakan tadi Ihsan kepada makhluk Kan ada tiga tadi Badlunada Yaitu mengerahkan Mengendepankan Memberikan kebaikan Dalam perkara hartakah Dalam perkara Badankah Dan dalam perkara Kekuasaan Yang kedua Kaful adha Menahan Agar tidak melakukan Keburukan Dan gangguan Baik itu Gangguan dengan perkataan kita Maupun dengan perbuatan kita Nggak boleh Jadi dikatakan La tu'udhin nasa biqaulika Wala bifu'al Jangan kau ganggu manusia Dengan perkataanmu Dan jangan pula Dengan perbuatanmu Wa talaqatul wajhi Dan wajah yang selalu berseri Bagaimana itu Alla ta'kuna abusan indan nas Janganlah engkau Bermuka masam Di hadapan manusia Lakin lah Hianan Al-insan Yagdobu Wa ya'bas Tapi terkadang manusia itu Marah Ya'gdobu Ghodiba ya'gdobu Marah dia Wa ya'basu Abasa ya'basu Dan terkadang dia abas Ya Abasa wa ta'walla Terkadang bermuka masam dia Ya Panakul Maka kita katakan Hadali sababin Ya Ini Adalah satu sebab ya Ini karena satu Satu sebab Jadi Abasa ya'bisu ya Bukan abasa ya'basu Abasa ya'bisu Fa'alayaf ilu ya Ya'bis Terkadang dia Atau ya'bus Abasa ya'busu Dia Abas-abas itu artinya adalah Bermuka masam Ya Abasa ya'busu Bermuka masam dia Mukanya tak sedap Dilihat Gitu ya Panakulu hadali sababin Ini Kita katakan bisa jadi Karena ada sebabnya Wa qadiyakulu minyari ihsan Dan terkadang Abasnya ini Ataupun Muka masamnya ini Merupakan kebaikan justru Kapan Idakana sababan Lissalahil hal Kalau itu menjadi sebab Terperbaikinya Keadaan Jika itu menjadi sebab Terperbaikinya Keadaan Kita ulangi Jadi Ihsan kepada manusia Ini kan ada tiga Jadi ya Ada Badrun nada Kaful ada Wa tolaqatul wajihi Atau tolaqatul wajihi Tolakatul wajihi itu artinya Janganlah kita Berbuka masam Kepada orang Tentu kita Menampakkan selalu Muka ceria Muka yang Berseri-seri Muka yang Masya Allah Yang tidak menakurkan Dan seterusnya Dan seterusnya gitu Apalagi manusia ini kan Udah lah dia Buruk-lupa Umpamanya gitu kan Ditambahlah kita Murah senyum ya Wajah yang tegang Kening yang berkerut Nah ini orang kan Tidak akan semakin Respek dan tidak akan Simpati Dan tidak akan orang Mau berhubungan dengan dia Takut orang Tapi Apalagi dia Umpamanya orang yang Udah ganteng Masya Allah Atau dia pernah ganteng Atau setengah ganteng Atau sedikit ganteng Ditambah lagi dia ganteng Umpamanya ganteng Mukanya berseri-seri Senyum ada selalu Di wajahnya Di pipinya selalu berseri-seri Orang suka Orang suka Tapi kata Asyi Lakin lahyanan Al-insan ya Waya'bus Dan terkadang manusia itu Malah dan juga Bermuka masam Dan ini kita katakan Ini bisa jadi satu sebab Dan ini bahkan Bisa menjadi unsur Kebaikan malahan Bukan keburukan saja Enggak Ini mencirikan Bukan kebaikan Bukan keburukan Justru ini merupakan Isan Kalau itu menjadi sebab Terhadap terperbaikinya Keadaan Contoh Seorang direktur Umpamanya Melihat Anak buah Atau anggotanya Yang sedikit Barangkali Malas-malasan Atau gak semangat Atau mungkin Terlambat masuk kerja Atau apalah gitu kan Sehingga Dia pun pasang Muka-muka Muka-muka apa ya Muka marah Muka kesal gitu Maka mungkin orang Kenapa ya Kenapa beliau begini ya Oh mungkin karena kita Gini karena Makan terperbaiki Atau orang tua Mungkin memandangi Wajah anaknya Yang mungkin sedikit Dalam tanda peti Mungkin terlalu aktif Gitu kan Atau terlalu banyak main Atau keluar Tanpa permisi Atau dia belum Salat Lalu dipelototi oleh Oleh umiknya Oleh bibinya Oleh bapaknya Oleh kakeknya Oleh keadaan itu Menjadi baik Ini justru marah Yang seperti ini Marah kebaikan Artinya bahwa Marah kalau Ataupun Muka masam Pada tempatnya Justru diminta kan Jadi Ya itu keras Dalam di tempatnya Itu justru Di apa Dicari Dan itu Dibutuhkan Gitu kan Contoh kita Apa namanya ini Keras dengan Orang yang Zolim Atau kita Keras dengan Orang yang Membangkang Kepada Allah Orang yang Menghina Allah Kita keras Gak ada masalah Karena itu Belum di tempatnya Dengan kita Terbalik ya Kita tidak keras Pada tempatnya Atau kita keras Tidak pada tempatnya Atau kita Lembut pada tempat Yang harus keras Kita terbalik-balik Jadi tidak ada Hikmahnya disitu Kalau dia Maka kesimpulan Akhirnya bahwa Kalau Sejatinya memang Kita ini bermuka Selalu bermuka Yang Yang manis Yang ceria Di hadapan manusia Dan ini merupakan Ihsan kepada mereka Nah Kalau memang kita marah Dan kita bermuka masam Dan itu karena ada Satu sebab Maka ini tidak mengapa Terlebih Justru itu menjadi Kebaikan malahan Kalau itu dengan Kita marah Dengan kita bermuka masam Akhirnya Ada kebaikan Yang terjadi Dari situ Maka ini satu yang dituntut Sesuatu yang memang Diharuskan Contoh Seorang dosen Atau seorang guru Seorang Ustadz Umpamanya Yang bermuka masam Di hadapan murid-muridnya Mungkin murid-muridnya pun Akan intropeksi Akan mengeparasi diri Mereka masing-masing Kenapa ya Ustadz kita Kok hari ini beda ya Oh Karena kita mungkin Tidak ngerjakan PR Atau karena kita Belum bisa menghapal Apa yang beliau suruh Oh mungkin karena kita Yang terlambat Dan sebagian Dan sebagian Dengan itu mungkin Terjadi apa Terjadi kebaikan Setelah itu Itu tidak masalah Artinya Pada asalnya Abus itu Apa ya Dilarang Begitu ya Tidak dibenarkan Secara umum Begitu Tapi ketika itu diminta Dan memang dibutuhkan Pada tempat-tempat tertentu Dan waktu-waktu tertentu Maka itu menjadi Satu kebaikan Justru bukan Justru keburukan Al-Shaykh ingin membuat Satu analogi Oleh ada Oleh karena itu Oleh karena itu Kalau lah kita Merajam Merajam ya Merajam Seorang pezina Atau jaladanahu Atau kita Jilid dia Atau kita dera Kita cambuk Maka itu Semuanya kebaikan Kepadanya Orang pezina Itu kan ada dua ya Ada pezina yang Sudah berumur Artinya orang yang Sudah menikah Dan ada pezina Yang masih muda Yang lajang Belum menikah Kalau orang tua Yang berzina Artinya orang Sudah menikah Berzina Maka hukumannya Dirajam sampai mati Dilempari batu Sampai mati Kan itu hukumannya Dalam Islam Kalau dia Yang masih lajang Maka dia akan Dicambuk seratus kali Dan dibuang setahun Dari kampungnya Dari negerinya Gitu kan Nah itu bagaimana Apakah itu keburukan Berarti Enggak Justru Ihsanun ilaihi Itu adalah kebaikan Baginya Kenapa kebaikan Baginya kita lihat Kita lihat bahwa Orang yang Dirajam Orang tua yang sudah Berzina Dirajam Maka dia menyelesaikan Hukumannya di dunia ini Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya Meninggikan derajatnya Kena di akhirat Walaupun dia mungkin Harus meregang nyawa Dan meninggal dunia Ya Ditahan kaum muslimin Dengan cara dirajam Dan ini perintah Allah Ada pun orang yang Manak muda Yang belum menikah Lalu dia berzina Hukumannya dalam Islam Adalah Dia dicambuk Seratus kali Dan dibuang dari kampungnya Ini kebaikan baginya Mungkin dia luka Mungkin dia pun akan Merasa Kesakitan Mungkin dia merasa Merasa apa ya Sulit dan susah mungkin Dengan rasa sakit Yang begitu sangat dalam Tapi itu justru Kebaikan baginya Akhirnya dia bertobat Gak mau lagi melakukan Dan dia pun menjadi Corong Menjadi corong-corong Dai Bahwa Zina itu Zina itu Membahayakan dan merugikan dirinya Di dunia dan di akhirat Demikian kira-kira Ikhwatibillah Ihsan yang terdapat Dalam perkara ini Kita break dulu ya Kita lanjutkan nanti Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetapi salam TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan masuklah dalam perkara ihsan itu juga Adalah ihsan Berbuat baik dalam perkara muam Malah interaksi Dalam perkara jual-beli Dalam perkara sewa-menyewa Dalam perkara pernikahan Dan lain-lain Jadi ihsan itu Tidak hanya Terfokus pada Hubungan interaksi Dalam Apa ya Dalam Akat-akat tertentu Tidak justru menyeluruh Dalam jual-beli Dalam sewa-menyewa Pernikahan Dan yang lain Semuanya interaksi manusia ini Kan banyak ya Interaksi karena jual-beli Interaksi karena pernikahan Karena sewa-menyewa Mungkin karena interaksi Karena Apa namanya nih Karena juga hubungan kerja Hubungan family Banyak sekali Macam interaksi manusia ini terjadi Karena sesungguhnya Engkau Seandainya engkau Berumur amalah Karena sesungguhnya Apabila engkau Berumur amalah Berinteraksi dengan mereka Dengan kebaikan Ya Bagaimana Pihak dilumur Dalam semua perkara ini Dalam perkara pernikahan Ya Jual-beli Dan segala macamnya Sobarta Al-asli Dan Kau pun Bersabar Di atas kesulitan Dan Kau menunaikan Kebaikan dengan cepat Dan Kau menunaikan Hak dengan cepat Dan ini dianggap Sebagai Badlunada Yaitu apa tadi Badlunada Mengedepankan Kebaikan Jadi kata Asyih Muhammad Rasulullah 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 Bahwa Ihsan dalam perkara Mu'amalah Itu sangat banyak Dalam jual-beli Dalam Menyewa Pernikahan Dan segala macamnya Bagaimana bentuk ihsannya Kata beliau Bahwa Apabila Engkau Beramal Tahun Engkau Bermu'amalah Berinteraksi Dengan mereka Masyarakat Dengan kebaikan Dalam perkara ini Dalam perkara Pernikahan Dan segala Dari jual-beli Itu Bagaimana caranya Sobarta Al-asli Engkau bersabar Di atas Kesusahan Dan kepayahan Mungkin Kita Ingin Menagih Utang Ke seseorang Yang berutang Ke kita Dia sudah lama Berutang ke kita 10 juta Kita tagih Kita pula Yang ngemis Kita malahan Yang ini Yang mengemis Istilah orang Nagihnya payah kali Kita datang Gak ada katanya Padahal dia beli ini Beli itu bisa Kita lihat Artanya ada Tapi bayar utang Payah Kita sabar Terus Ini merupakan ihsan Ya Kemudian apa lagi Wa'afaitan haqqa Bisru'ah Dan engkau Menunaikan Hak itu dengan cepat Artinya kalau itu Hak sama orang lain Itu adalah merupakan Satu hak orang lain Yang ada pada diri kita Kita cepat bayarkannya Mungkin kita punya utang ya Mungkin sebelum jatuh Tempoh pun Kalau kita punya Kita langsung Kita langsung berikan Ya mungkin ada hak orang lain Yang ada sama kita Ada amanah Ya segera kita tunaikan Dan seterusnya Dan seterusnya Dan ini dianggap sebagai Badrul nada Apa itu Badrul nada Yaitu Memberikan Kebaikan Jadi ini merupakan kebaikan Sebatas itu pun Dianggap sudah Memberi kebaikan kita Karena kita Menunaikan Sesuai dengan yang sudah Disepakati sebelumnya Tapi kalau Kan adhiyatun Itu gangguan Itu gangguan kepada orang lain Artinya kita belum bisa Menahan gangguan itu Kita gak usah Kita berbuat lebih deh Kepada orang gitu Kita menunaikan Kojiban kita saja Kepada orang itu Dianggap ihsan kok Makanya kalau kita sudah Berlaku curang Berlaku Tidak baik Dusta dan sebagainya Maka sesungguhnya ini Orang yang Belum dianggap Sebagai orang yang Orang yang ihsan Kenapa? Karena dia masih Belum bisa menahan Gangguan dari dirinya Kan kalau orang yang ihsan Itu justru ya Menahan gangguan Dari dirinya Dia artinya Tidak akan mau Perlakuan orang Dengan buruk Nah itu intinya kan Kemudian Berbuat baiklah Dan kepada para hamba-hamba Allah Artinya beribadah Kita kepada Allah Dengan perbuat kebaikan Begitu juga dengan Hamba-hamba Allah pun Kita perlakukan dengan Dengan kebaikan pula Ikhwatifillah A'azani Allah Ta'ala Wa iyaakum jami'an Qauluhu Wa qauluhu Dan periman Allah Innallaha yuhibbul muhsinin Sembunya Allah Mencintai orang-orang Yang berbuat kebaikan Yang dikutip oleh Asyikh Muhammad Apa yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyata Rahimahullah Dan ini akan disyarahkan oleh Oleh Asyikh Muhammad Al-Syekh Dan ini perkataan Yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyata Rahimahullah Innallaha yuhibbul muhsinin Maksudnya apa ini? Hada ta'nilun lil'amri Terhadap perintah itu Kan di ayat sebelumnya Kita lihat ya Wahsinu Berbuat baiklah kalian Lalu kita panjang lebar Membahasnya Innallaha yuhibbul muhsinin Sembunya Allah Mencintai orang-orang Yang berbuat kebaikan Kenapa kita mesti Berbuat baik? Itu intinya Karena ternyata Allah Cinta dengan mereka-mereka Yang berbuat kebaikan Jadi ini disebut dengan Wahada ta'nilun lil'amri Ini menjadi sebab Perintah itu dilakukan Kenapa kita harus Berbuat baik? Karena Allah mencintai Orang-orang yang baik Nah itu dia sebabnya Fahada ta'wabul muhsin Inilah pahala orang Yang berbuat baik Annallaha yuhibbu Bahasanya Allah mencintainya Allahu Akbar Allah mencintai orang-orang Yang berbuat baik Wa mahabbatullah Martabatun aliatun azimatun Dan cinta Allah Itu merupakan Satu kedudukan yang Sangat tinggi Yang sangat agung Allah cintakan kita Gitu loh Ini bukan perkara mudah Wa wallahi dan demi Allah Kata Asyik Muhammad Al-Fatihmin Inna mahabbatullah Latushara bidunya kulliha Sesungguhnya Kecintaan Allah itu Dibeli dengan dunia Seluruhnya Wahia A'la min an tuhibba Allah Dan itu lebih tinggi Daripada engkau Mencintai Allah Fata kunu Fakawnu Allah yuhibbuka A'la min an tuhibbahu Anta Maka keadaan Allah mencintaimu Allah mencintaimu Itu lebih tinggi Derajatnya Daripada engkau Mencintainya Oleh hadha Qala ta'ala Oleh karena itu Allah mengatakan Qul in kuntum Tuhibbuna Allah Patta bi'uni Katakan Nabi Muhammad Jika engkamu Memang cinta Kepada Allah Patta bi'uni Ikuti aku Kata Nabi Yuhibbukumullah Kalian akan Dicintai oleh Allah Ini dikatakan oleh Allah Dalam surah Al-Imran Ayat 31 Kata Allah Qul Katakan oleh Muhammad Jika kamu Katakan Wahai Muhammad Kepada sahabatmu Jika kamu Yang cinta Kepada Allah Patta bi'uni Ikuti aku Karena dengan Mengikuti Nabi Yuhibbukumullah Allah akan Mencintai kalian Intinya disini Ikhwan dan akhwan Para pembelian Sallam Tiba-tiba yang berbahagia Bahwa Perkara disini Bahwa Kita bukan Mencintai Allah Mencintai Allah Itu mak Wajiban kita Tapi derjat yang bisa Paling tinggi Yang bisa kita dapatkan Allah cinta ke kita Kalau Allah cinta kepada kita Udah lah Jangan tanya Apa yang akan terjadi Kepada kita Daripada perkara-perkara Kebaikan Maka kata Asya tadi Cinta Allah itu Sungguhnya Itu sesungguhnya Dibeli dengan Seluruh dunia ini Itu pun mungkin Gak dapat kita Seluruh dunia ini Kita impakkan di jalan Allah Mungkin kita Gak akan bisa meraih Yang namanya cinta Allah Gak akan bisa Karena gak gampang Untuk menempatkan cinta Allah Kalau kita mencintai Allah Itu mah Biasa saja Orang Standar aja Itu kan Kita cinta Allah Karena Allah sudah Melakukan segalanya Kepada kita kok Tapi Yang menjadi perkara itu Adalah Allah yang cinta ke kita Masya Allah Ini bukan perkara mudah Untuk meraih ini Oleh karena itu Allah katakan dalam Surah Imran Kul Katakan dari Muhammad Kul Katakan dari Muhammad Jika kalian memang mencintai Jika kalian memang mencintai Allah Ikuti aku Allah akan cinta kepada kalian Surah Imran ayat 31 Dan Allah tidak mengatakan Allah tidak mengatakan Ayatnya tentang Tentang Nabi kita Muhammad S.A.W Ikutilah aku Kalian akan benar Sebenarnya keadaan itu Menghadapi demikian Walakin Tapi Allah mengatakan Ya Allah akan mencintai kalian Artinya disini Ikhwan dan akhwan Para pemirsa Salam tipi yang berbahagia Hadirin wal hadirat Bahwa Kata Asyai Muhammad Ibn S.A.W Di ayat ini kan Allah Lihat Kul ingkuntum Ini kan jawabnya Ini kan syarat Inkuntum Jika kalian cinta kepada Allah Jika kalian itu cinta kepada Allah Fadta bi'uni Ikutilah aku Yuhibikum Allah Itu kan jawab daripada syarat Jawab syarat Yuhibikum Allah Jadi di awal Dikatakan Jika kalian cinta kepada Allah Ya Ikutilah aku Allah akan mencintai kalian Sebenarnya Kalau kita mau lihat Teks ayat ini Jawabannya sebenarnya Bukan Yuhibikum Allah Gitu kan Kalau kita lihat Teksnya gitu kan Yuh tasduku Kalian akan benar Kalau kalian yang cinta kepada Allah Ikutilah aku Tasduku Kalian akan benar Dalam cinta kepada Allah Kan gitu Tapi ternyata Allah Enggak Enggak buat itu Apa yang Allah buat Jawabnya adalah Yuhibikum Allah Allah cinta kepada kalian Maksudnya disini bahwa Dengan kita Mengikuti sunnah Nabi Maka cinta Allah itu Sudah pasti diraih Itu artinya Dengan kita Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaikum Dari alib sampai Ya Ya sampai alib Dengan kita istiqamah Konsekuen Ya Maka kita akan Apa Mendapatkan cinta Allah Cinta Allah Kalaupun kita beli dengan dunia pun Seisinya belum tentu dapat itu Tapi Allah tawarkan Jalan yang mudah Untuk kita cinta Untuk bisa mendapatkan Cinta Allah itu Apa itu Dengan kita apa Dengan kita Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Walehada oleh karena itu Qala ba'adul ulama Oleh karena itu Sebagai ulama mengatakan Asya'nu kulla sya'ni Asya'nu Ya Kullu sya'ni Fi anna Allah Yuhibbuka La'an katuhibbullah Kesuluh Keurusan Yang sebenar-benarnya urusan Bahwasannya Allah mencintaimu Bukan engkau mencintai Allah Yang hakiki itu Allah mencintai Mencintai dirimu Bukan engkau mencintai Allah Nah itu dia Itu yang benar kan Allah yang cinta ke kita Ya Bukannya kita mencintai Allah saja Kalau kita cinta Allah Itu mah wajar saja kan Semua sudah diberikan oleh Allah ke kita kok Kenapa kita tidak mencintai Makanya ada orang bilang Nikahilah wanita yang solehah Kenapa Karena dia cinta kepada Allah Ya Karena Allah Sudah memberinya Dia cinta kepada Allah Kalau anda tidak mencintai wanita yang soleh Kalau anda tidak menikah dengan wanita yang soleh Dia saja tidak cinta kepada Allah Yang telah memberinya segala sesuatu Apalagi kepada anda Apa yang anda berikan Mungkin hanya mahar Seperangkat alat solat Gitu kan Kemudian juga Mungkin rumah biasa-biasa saja Kentaraan biasa-biasa saja Tapi Allah sudah memberikan semuanya pun Kepadanya Dia tidak taat kepada Allah kok Apalagi anda kepada anda Apa yang anda berikan Nah gitu kan Makanya kalau kita menikah dengan wanita Nikahlah wanita yang soleh Kenapa Karena dia sudah cinta kepada Allah Dan taat kepada Allah Yang telah memberikannya Segala sesuatu Dan nantipun dia akan taat kepada suaminya Kenapa Karena dia tahu bahwa anda Mentaati anda merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Kalau wanita yang tidak soleh Tak ada ni pola pikir yang seperti ini Nggak ada pola pikir dia Bahwa dengan mentaati suami Dia akan termasuk taat kepada Allah Bahkan suami itu surganya Kata Nabi SAW Suami itu surga Mata neraka Ikhutifillah azanillahu ta'ala Wa iyakum jami'an Semua orang aku cinta kepada Allah Anda cinta gak kepada Allah Cinta kali pun Gitu kan Tetapi Urusan itu sesungguhnya ada Sesungguhnya Tetapi sesungguhnya urusan itu Perkara itu adalah Pada zat yang ada di langit Pada zat yang ada di langit Bagaimana Dengan zat Allah Apakah cinta ke kita Atau tidak Kalau kita mah Cinta aja sih Gitu kan Apakah Allah cinta kepada apa Atau tidak Kalau Allah cinta kepadamu Para malaikat akan cinta kepadamu Bersama malaikat yang ada di langit Akan cinta kepadamu Kemudian akan diletakkan pada dirimu Penerimaan Fil ardi di bumi ini Artinya orang akan Menerima dakwah anda Menerima perkataan Anda Masha'Allah Maka penduduk bumi pun Akan menerima anda Ini hadis riwayat Bukhari Dan muslim Hadis mutafakun alaihik Dan mereka akan menerimamu Dan mereka akan menerima Apa yang kau bawa Apa yang datang darimu Inilah Merupakan Kegembiraan yang disenggerakan Kegembiraan yang disenggerakan Kepada seorang mu'min Ketika Allah mencintai anda Perhatikan Tanda-tandanya Allah cinta kepada anda Malaikat cinta kepada anda Kemudian anda akan berterima Di permukaan bumi ini Apa yang anda bawa itu Diterima orang Orang senang Dengan dakwah anda Orang pun suka dengan Cara anda Dan seterusnya Ini merupakan apa Ini merupakan apa Ini merupakan Kabar gembira yang disenggerakan Kepada seorang mu'min Di dunia saja Dia sudah mulai Didepe Sudah mulai dicicil Tentang kebaikan-kebaikannya Belum lagi nanti Di akhirat Masya Allah Tapi jangan pula Dengan itu kita sombong Tidak Jadi kita ini berusaha Jangan pula kita putus asa Ustaz dawah saya Tidak berterima Tidak pula Tidak pula Begitu kan Artinya kita perbaiki dulu semuanya Kita melakukan Sebuah dengan prosedur yang ada Mudah-mudahan Allah Akan cinta kepada kita Kalau sudah Allah cinta Jangan tanya Kebaikan yang akan ada Pada diri kita Ikhwati pilla'azani Allahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Dalam ini Dalam ayat ini ada Nama-nama Allah Yaitu Allah sendiri Kemudian Wa minasifat Ada sifatnya Uluhiyah wal-mahabbah Yaitu sifat uluhiyah Dan mahabbah Ini terdapat dalam Surat yang kita bacakan tadi Al-Baqarah 195 Yahwah Ahsinu Inna Allah Yuhhibul muslinin Ini ada Nama Allah disitu satu Yaitu Allah Dalam ayat ini maksudnya Kemudian ada sifatnya Ada dua Ada uluhiyah Karena nama Allah itu Pasti mengandung sifat Yaitu apa Uluhiyah itu Yang berhak untuk diibadahi Kemudian Dalam mahabbah Rasa cinta Yang sesuai dengan Keagungan dan kelayakan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tampaknya waktu kita Sudah berakhir Ikhwati pilla'azani Allahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Untuk ketemu di lain waktu Apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa diambil pelajarannya Hadha wa sallahu wa sallam wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi hajima'in Subhanaka Allah Wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh